hai semuanya assalamualaikum gimana nih kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu nah ini kegiatan saya di sore hari masih kelanjutan juga dari video yang sebelumnya jadi ini tuh si ada baru aja bangun seperti biasa dia itu kalau baru bangun pasti harus minta di peluk dulu kayak gini karena kalau enggak dia itu bakal nangis yang lama tapi biasanya di peluk kayak kayak gini juga enggak lama ya teman-teman karena biasanya dia itu cuma beberapa menit aja itu udah tenang dan udah bisa main lagi pokoknya kalau enggak diginiin dia itu pasti bakal nyereng terus gitu loh nah ini dia udah agak tenang dan ini saya biarin dia main sendiri ya teman-teman jadi ini dia seperti biasa main pasir-pasiran kayak gini diangkut ke mobil-mobilannya jadi saya itu biarin anak-anak main kotor-kotor kayak gini ya teman-teman biar mereka itu enggak selalu main HP cuma Alhamdulillah si ada yang enggak pernah main HP ya enggak papa ya kotor-kotoran yang penting enggak kecanduan sama HP soalnya kalau udah kecanduan HP pasti udah susah banget mau dihilangin nah lanjut ini tadi saya rapin dulu bantal-bantal yang kita pakai tidur siang disini biasanya kita itu tidur siangnya disini karena di kamar itu gerah banget pokoknya panas banget kalau siang di sini juga sebenarnya panas sih walaupun udah pakai kipas lebih adem itu di dapur cuma sayangnya di dapur itu sempit banget kadang disini aja saya itu kayak susah tidur gitu loh saking panasnya rasanya pengen pindah tidur di dapur cuma dapurnya sempit dan enggak bisa buat tidur gitu ya teman-teman pokoknya kalau siang dapur itu di dapur agak adem gitu sih daripada disini mungkin karena disini tuh kan dindingnya GRC jadi kadang hawa panasnya itu dari dinding gitu loh di dapur lebih adem karena mungkin dindingnya itu banyak lubang-lubangnya gitu dan biasanya bambu enggak terlalu panas ya dibanding GRC mungkin kalau misalkan dapurnya itu lebih luas saya lebih memilih tidur di dapur daripada disini sih karena beneran deh walaupun udah pasang kipas tetap aja panas banget jadi kalau tidur disini dikit-dikit saya itu suka ke bangun gitu loh soalnya panas banget padahal udah pasang kipas juga tapi tetap aja enggak mempan tetap keringatan kalau menurut teman-teman misalkan saya ada rezeki nih terus renov dapur saya itu dindingnya mending GRC atau bambu aja lagi cuma lebih diperluas aja gitu dapurnya tapi nantinya lihat-lihat dulu disini saya cuma minta saran aja sih jujur kalau bikin dapur bata atau tembok saya itu belum kepikiran kesananya teman-teman karena masih jauh banget soalnya dulu itu pernah ada yang nyaranin katanya renov aja pakai bata gitu kayak bunda yang sebelah yaulah gampang banget ya ngasih saran padahal belum mampu ya teman-teman seandainya saya juga mampu ya saya maunya kayak gitu tapi karena belum ada rezekinya jadi yaudah dinikmati aja untuk yang sekarang ini pokoknya udah punya tempat tinggal aja saya itu udah bersyukur banget doain aja ya semoga saya dan pak suami selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya juga saya doain buat teman-teman juga yang lagi berjuang untuk punya tempat tinggal sendiri semoga dimudahkan segala hajatnya amin ya kita itu enggak bisa lihat ke atas ya kita harus bisa lihat ke bawah karena di luar sana saya masih banyak banget yang enggak punya tempat tinggal atau yang masih ngontrak atau masih tinggal sama orang tua jadi kayak gini aja itu saya udah bersyukur intinya sekarang itu udah dicukupin kebutuhan sehari-hari aja saya itu udah bersyukur banget oke teman-teman balik lagi ke videonya ya jadi kali ini saya mau masak menu sederhana aja yang dari ikan teri basah kayak gini nah ini ikan terinya saya keluarin kepalanya dulu biasanya kalau ada kepalanya itu apa ya agak pahit gitu rasanya makanya disini kepalanya saya cabutin satu-satu ya walaupun lama banget ya teman-teman jadi ikan terinya ini dibeli dua hari yang lalu kali ya kalau enggak salah di pasar sore ini kita beli setengah kilo harganya itu Rp15.000 pokoknya ini tuh butuh waktu yang lama cabutin kepalanya satu-satu jadi nanti saya mau minta saya tolong sama Kakak Sindi juga nah ini dia ikan terinya udah selesai saya bersihin belum selesai sih masih ada Kakak Sindi yang ngebersihin nah ini dia Kakak Sindi lanjutin bersihin ikan terinya karena saya mau lanjut buat masak soalnya ini udah sore banget ya teman-teman jadi kita tadi bersihin ikan terinya di luar sambil duduk soalnya kan kalau berdiri disini tuh capek banget ya apalagi cabutin dan kepalanya itu lumayan lama Oke lanjut ini ikan terinya saya cuci habis itu langsung aja disini saya mau masak nah kali ini saya masaknya pakai minyak dari mama saya jadi untuk ikan terinya itu saya bumbuin kayak gini ya teman-teman pakai bawang merah sama tomat terus pakai bumbu yang seperti biasa ada kunyit jahe kemiri bawang putih sama cabe sama merica juga cuma disini tuh nanti nggak saya kasih kuah gitu ya teman-teman ini bumbunya saya habisin aja semuanya soalnya memang udah habis juga saya belum sempat nyetok lagi Oke lanjut disini saya mau masukin ikan terinya ini tuh nggak saya masukin semua karena nanti sisanya mau saya bikin perkedel saya masaknya sedikit aja ya nggak perlu banyak-banyak karena kan ini cuma buat makan malam aja oke ini tuh nggak butuh waktu lama dia itu cepat banget matangnya ya teman-teman nah ini saya mau tambahin masako sama garam tadinya ini tuh saya mau sambil bikin perkedel juga cuma karena ini tuh cepat banget matang jadi ya udah saya tungguin dulu sampai dia matang baru kalau saya mau lanjutin buat bikin perkedelnya nah ini udah matang langsung aja saya pindahin ke piring dan disini tuh tiba-tiba memori HP saya penuh ya teman-teman jadi nanti videonya bakal ke potong biasanya kalau memori internalnya itu udah penuh saya itu harus hapus video dulu yang lain gitu ya teman-teman Oke ini saya mau lanjut buat bikin perkedel jadi disini saya pakai bumbu yang udah dihalusin yaitu jahe bawang putih sama apa ya sama merica nah karena ini tuh bumbunya udah lama di kulkas jadi udah agak keras gitu ya teman-teman makanya disini saya tambahin air terus saya hancurin nah lanjut ini saya mau ambil tepung sago yang kemarin-kemarin itu dibeli sama pak suami ini tuh tinggal sisanya yang tadi siang ya teman-teman yang lainnya itu udah saya masukin ke toples jadi sago itu ada dua jenis ya teman-teman ada yang dari pohon enau terus ini tuh enggak tahu dari apa ya kalau yang dari pohon enau itu tuh agak bau gitu terus dia warnanya putih bukan coklat kayak gini Oke langsung aja disini saya masukin untuk ikan terinya jadi disini tuh saya tadi tambahin ikan teri lagi karena cuma sedikit ya ini untuk ikan terinya kagas ini juga disini udah selesai bersihin ikan terinya jadi ikan terinya itu yang lain saya masukin ke kulkas nanti kalau kapan-kapan kayak pengen perkedel lagi mau saya bikinin soalnya ini tuh anak-anak suka sama perkedelnya Alhamdulillah Oke disini tadi saya tambahin masako sama garam sedikit aja karena dia itu udah ada rasanya gitu ya dari bumbunya sambil nunggu perkedelnya digoreng disini saya mau nyuci piring dulu soalnya ini cucian piring saya juga udah numpuk ya disini tidak lupa saya mengucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu support saya selama ini terima kasih ya teman-teman semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda Amin semoga kita semua selalu diberikan kesehatan umur yang panjang dimudahkan urusannya dan dilansarkan juga rezeki kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke balik lagi ke videonya jadi saya udah selesai nyuci piringnya tidak lupa ini untuk tempat nyuci piringnya itu saya sikat-sikat seperti biasa ini tuh wajib banget buat disikat oke lanjut lagi jadi disini saya mau angkat perkedelnya karena ini udah matang lebih enak bikin perkedel pakai tepung sagu kayak gini karena biasanya dia itu agak apa ya kalau misalkan ditarik itu enggak hancur gitu aja gitu loh kalau misalkan dimakan gimana sih jelasinnya ya pokoknya kayak gitu lah oke lanjut ini untuk menu hari ini Alhamdulillah tanpa sayuran ya teman-teman ini tuh enak banget dimakan sama nasi anget Alhamdulillah jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat hari ini oke ini untuk lauknya langsung aja saya masukin ke tudung saji terus disini tuh saya ada nasi sisa yang tadi pagi jadi sore ini saya masak lagi karena nasi sisa yang tadi itu sisa sedikit takutnya nanti kalau kayak pengen nambah nasi tapi nasinya udah nggak ada kan soalnya kan lauknya kali ini bikin selera gitu ya bagi saya sih ya teman-teman oke ini untuk sisa minyaknya saya taruh di baskom dan habis itu lanjut saya mau lap lapin kompor sama mejanya juga seperti biasa gimana nih teman-teman aktivitasnya hari ini masih semangat kan siapa tahu disini ada teman-teman yang lagi mager beberes semoga setelah nonton video saya jadi makin semangat lagi gitu ya buat beberesnya pokoknya tetap semangat semoga apa yang kita kerjakan setiap harinya bisa beroleh pahala amin amin oke jadi disini saya lanjut nyapu dan ini tuh keranjang baju saya udah penuh banget ya teman-teman karena besok itu udah jadwalnya saya nyuci lagi nah lanjut ini saya mau siram tanaman saya dan itu bibit pepaya saya udah mulai besar-besar nanti mau saya pindahin ke tanah ya teman-teman setelah musim hujan soalnya kalau dipindahin sekarang takutnya malah mati ya soalnya kan disini tuh masih musim kemarau tapi nggak tahu juga sih musim hujannya itu kapan semoga nggak perlu lama-lama ya teman-teman soalnya kayak udah kangen banget sama suara hujan oke teman-teman lanjut saya mau nyapu-nyapu juga disini alhamdulillah ini udah nggak panas lagi ya oh iya jadi jagung yang disini juga udah dipanen ya ini tuh jagungnya kekipar saya oke langsung aja ini saya mau sapu-sapu jadi ini tuh banyak banget sampah-sampah sebenarnya ini tuh sampah yang ada di tempat pembakaran sampah saya cuma biasanya suka terbang gitu karena disini tuh kan ada angin kencang jadi sampah-sampahnya gampang banget gitu biar terbangan kemana-mana soalnya belum sempat saya bakar juga biasanya kalau udah banyak baru saya bakar maksudnya yang di tempat sampah saya juga udah banyak baru saya bakar sekalian oke langsung aja ini sampahnya saya bakar ya karena kemarin juga saya udah bakar sampah yang ada di tempat sampah saya jadi saya bakarnya yang ini aja soalnya kalau nggak langsung dibakar nanti bakal terbang lagi kemana-mana oke lanjut disini saya mau makan dulu mari makan ini tuh saya makan buat makan malam ya walaupun ini masih sore jadi saya nungguin pas suami cuma dia itu lama banget pulangnya dari pergi ngeliat takraw oke teman-teman jadi segitu dulu aja ya untuk videonya terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai jumpa lagi di video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye